Edisi hari terakhir mudik di Cilacap Ngajakin keluarga buat nyobain makanan ala Korea Nggak kerasa geng udah satu minggu di Cilacap Dan besok harus balik ke Cikarang Sebelum balik ke Cikarang Aku ngajak keluarga buat nyobain makanan Korea Di restoran yang satu ini Menunya tuh banyak Dan yang aku kaget tuh harganya murah banget gengs Pantesan sih banyak anak sekolah yang mampir kesini Selain menunya bervariasi Harganya juga ramah di kantong Selain menu Korea Disini juga ada menu Indonesia Ada banyak aneka cemilan dan minumannya Disini aku pesan pikrapoki Ada kimbab requestnya anakku Nah adik-adikku tuh pesan chicken bistik, katsu Dan ada kids meal juga Nah karena bapakku tuh pengen barbecuan Jadi aku pesan barbecue mix Dan pastinya aku juga pesan aneka cemilan dan minumannya Karena mama aku tuh lagi menghindari daging-dagingan Jadi mama aku tuh pesan nasi goreng telur gengs By the way satu porsi kimbabnya itu 20 ribu Nah ini pertama kalinya adikku makan kimbab Dan mereka tuh suka banget gengs Satu paket kids meal ini harganya 19 ribu Udah dapet nasi, telur, dan daging ayam Chicken bistik ala hot plate-nya juga harganya cuma 20 ribuan gengs Nah kalau aku sendiri tuh pesan bikrapoki Isiannya super lengkap Ada ramion, topoki, odeng Wah jujur sih aku udah ngiler banget sama topokinya Saking banyaknya satu porsi bisa untuk dua orang gengs Nah ini yang aku suka Tekstur dari topokinya tuh kenyal dan lembut Dan untuk rasa kuah gocucangnya ini Udah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia ya gengs Jadi gak terlalu asem gitu Selain barbecue mix Aku juga pesan all new couple barbecue Untuk all new couple barbecue ini Ada jamur enoki yang dibalut dengan daging Dan ada keju mozzarella yang dibalut dengan daging Berikut dengan sayuran Dan dua porsi nasi Ini pertama kalinya Bapakku tuh nyobain barbecue Dan ternyata doyan banget gengs Pesen dua paket barbecue aja udah cukup untuk 4 orang Dijamin sih kalian bakalan kenyal Buat kumpul keluarga Kumpul sama temen Cocok banget sih Makan disini Tempatnya nyaman Menunya bervariasi dan enak-enak Harganya juga murah meriah Gak bikin kantong jebol Makan segini banyak bareng keluarga Habisnya gak nyampe 400 ribu dong Buat yang udah penasaran Aku makan di Korean Food Soulmate Lokasinya ada di Jalan Rinjani Nomor 119 Cilaca Jangan lupa cobain ya gengs